Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tantangan cuaca Langkum abad Tidak biasa Alhamdulillah Langkum abad Tantangan Langkum abad Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 di rincik tina kecap khayyak harus mengakhiru oke iwati iman sadaya Pak Tadis saran cita-cita urang sadaya arpan sadaya urang sadaya karena akhir-akhir depan usai uranga dua sangka dipahinan husnul fatima uranga dua alamakhtim lana yusnel fatima wala takhtim alaina bi su'il khayyak katinya ada hubungan yang tadi sebahasa anu parantas cerita-cerita urang sadaya arpan sadaya ngagamarkan kebiasaan khayyak harus mengakhiru khayyak harusnya kebiasaan man hayya alasa'in ma ta'alaih shimsa nga biasa'in higi perkara manena bakal maaf jidinya atau ada tialog tira suona husnul fatima etat tangkes katawasa'an Allah tapi ayat cara ikhtiar anu biasa'in dilaksanakan hurang sadaya membiasakan kebaikan man hayya husnul fatima nungtungan hiruku kasayan biasa'in kasayan sahur utiyar jami bakal not gini kebiasa'an identitas seseorang tergantung kebiasa'an yang disebut pencuri sebab biasa'in mencuri disebab pembohong biasa tidak bohong sebab biasa'in berbuat baik salah satu metode ikhtiar khayyong berbiasakanlah kebaikan kalau sekali kali berbuat salah jangan dibiasakan biasa juga subuh biasa sekali-kali keberangan manusiawi tapi dibiasakan keberangan anak-anak Alhamdulillah bapak-bapak biasa supi karena jariunan insya'allah bagian cara merancadaya ini kamu menurutkan Allah sampai di diamalkan kalau tadi disebabkan fondasi utamanya akarnya ini dibahasan serat anissa dari 87 Alhamdulillah ini ini yang menurutkan ayat yang terjemahkan oke menurutkan orang saudara bahasan salah salah itu saya menurutkan ayat yang biasa sambil jeda anak maus yang menurutkan garis bawah anak 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 halaman 25.5 2505 di napalagram awal terima kasih Allah tidak ada Tuhan selain dia yang tidak ada keraguan padanya dan siapakah yang lebih benar dari Allah haditha perkataannya dan ini maksudnya tidak ada Tuhan selain dia dari arah sebalik pencipta yang maha tinggi maka tidak ada di sana terdapat Tuhan selain aku tidak ada syariat yang ditulis yang lebih pas untuk manusia kecuali syariatku dan mereka akan kembali kepadaku dan di sana tidak ada seorang pun yang berkata lakukanlah dan jangan lakukan perintah dan larangan dan yang lainnya mengatakan yang sebaliknya sesungguhnya dia Tuhan yang satu dan perintah darinya dengan dengan if'al ialah perintah satu-satunya yang pantas bagi manusia dan larangan darinya bila taf'al dengan katalah taf'al wanda hiul wahidu ialah larangan satu-satunya al-ladi yang yajibu ala la'aqi wajib atas orang yang memiliki akal an yatajan nabahu untuk menghindarinya walidha lika dan oleh karena itu tajiduhu yakulu mendapatinya dia berfirman bismillahirrahmanirrahim katakanlah wahai orang-orang yang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku surat al-kafirun innahu subhanahu sesungguhnya dia yang mahasuci menjelaskan tidak ada disana terdapat kepercayaan antara dua agama agama bagi orang-orang yang kafir dan agama bagi orang-orang yang beriman dan agama bagi orang-orang yang beriman sebagai manusia ialah aturan tauhin yang datang dengannya rasul-rasul semuanya dan ditutup dengan islam yang tidak ada agama setelahnya dan oleh karena itu datang setelahnya secara langsung surat al-nasar apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan datang setelah itu surat al-nasar bismillahirrohmanirrohim tabat yada abilahabin watab celakalah kedua langan Abu Lahab dan sungguh ia benar-benar akan celaka tidak berguna darinya hartanya dan apa yang ia usahakan kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejola dan istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut surat al-nasar apakah Abu Lahab tidak mampu untuk mengatakan setelahnya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad putusan Allah sebenarnya keadaannya mampu dan kalaulah dia mengatakannya terhadap ayat ini dan pastilah mereka mengatakan bahwasannya Abu Lahab tidak dibakar dengan api yang bergejola sesungguhnya perkara ini sesungguhnya dalam perkara ini disana dia memiliki pilihan dan Allah tidak menyeleraskannya agar dia mengatakannya bahkan walaupun dia munafik berfirman setelah ayat ini secara langsung mengatakannya katakanlah dia lah Allah yang mahasiswa Allahu la ilaha ilahwa di uraikan harifna la ma'muda ilallah dia ayat ini pantas diibadahan kajawi Allah la to'ata ilallah dia ayat ini pantas ditutupkan parantahnya atau cegahan kajawi Allah ini dia ayat syariat anu pasti nyalamatkan manusia kajawa syariat Allah ayatnya akidah-akidah sanis masalah tapi justru menggamarkan benarnya islam benarnya la ilaha ilallah oke kafir agama kafir mu'min agama mu'min dinul kafirin sedang dinul mu'minin muatiasa dicampur kaduk gitu itu baginya diulang la a'budu ma ta'budun wala amtum abidu dama'abud wala anna abidu ma'abatum itu sana pengulangan tadi dia dia ayat dia ayat dia pantas diibadahan kajawi Allah dia ayat cara bikin ibadah kajawi Allah orang kafir yang kurang beda dan orang kaji beda nudi ibadah kedua beda cara jadi pengulangan kedua menerangkan cara bedanya mu'min jeng kafirte islam jeng musrikte beda nudi sembahna beda sarakna jadi ngajennya ngagamarkin ayat-ayat disebab tadi ngaruntui al kafirun nyambung kadang nyambung nyambung babat yada al-masad nyambung sadayana dan sili sesegang sili sampurnakin namun ayat dikendal dikendal dihidupikan ke Allah memang akan jadi tapi gitu katang pesan Allah s.w.t saya selana ronda talahab bakal asuk karena seri naraka itu dicari abu lahab dina mangsa bisa kena milih dina mangsa abu lahab masih bisa kena milih selesai namah tapi Allah dimaparinan tautik sehingga mengucapkan dengan pura-pura pun tidak bisa apalagi mengucapkan dengan keyakinan mengucapkan pura-pura tidak pernah dan ayat Allah s.w.t mendahui kejadian anak-anak itu mujijat Allah s.w.t mujijat al-Quran jadi serat al-lahab dan al-masad dina mangsa abu lahab yang istrinah masih bisa memilih masih kan aja ramjan masih kena karaya masih kena kawasa jadi gamatan nasibnya seperti itu jadi apa terasa kemana musik al-bulham te-islam tapi gitu Allah kandungan berencana ayat iya buknya jat al-quran menyampaikan sesuatu yang belum terjadi selalu kabuktian persis seperti al-u disebabkan al-quran abu lahab tidak pernah mengucapkan keislaman bahkan dengan cara pura-pura pun tidak pernah jadi tidak ada hal yang merabutan dengan al-quran abu lahab lebet naraka sakumah diunia kenderaan al-quran itu kenyataan anak-anak lantaran dia sampai mati tidak pernah menerima rasulullah muhammad sallallam sebagian lagi padahal dinamangsa mana-mana bisa kemungkinan masih punya kemungkinan tapi ditakdirkan ke Allah seperti itu maka orang lajenkan karena bahasa bisa lajenkan maka dilajenkan kak ustad dituan maka tidak ada di sana ilahun akhar Tuhan selainnya yang menentang perintahnya subhanahu wa ta'ala yang mahasuci yang maha tinggi Allah la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamah wa kalimat yajma'u dan kalimat yajma'u ta'ni maknanya anahu bahasanya dia yukhrijna ma'abad ma'abadina mengeluarkan kita bersama sebagian kita min kuburina dari kubur-kubur kita jami'an semuanya dan mengumpulkan kita semua di depannya dan maknanya la yajma'annakum ayy yaitu la yashurun nakum pastilah akan dikumpulkan kalian min kuburikum dari kubur-kubur kalian untuk mendapatkan jaza ayawmil qiyamah ganjaran di hari kiamat lima da ja'aha dal qawul kenapa datang berfirman ini ja'a datangnya liqai yatafahhasahu al'akil agar supaya orang yang memiliki akal memperhatikan falaya khudu maka dia tidak akan membiarkan infilatin nafsahu terlepas dirinya min min ha'amin man hajillahi dari aturan Allah illa kecuali bimula hadratil jaza'i dengan memperhatikan ganjaran alal infilati min alman haji atas terlepasnya dia dari aturan falau akhada nafsahu dan kalaulah dirinya mengambil membiarkan munfalitan terlepas an man hajillahi dari aturan Allah biduni dengan tanpa an yukaddirul jaza'at memperhitungkan ganjarannya lakana pastilah keadaan dia ahmaku wa akhrahu bodoh dan pandir tetap yajmahmu harus mengempalkan sesuatu anugampil kamu Allah subhanahu wa ta'ala ajina bakal ngeluarkan udang sadaya sarang nusadis jina kubur masing-masing lagi dikempalkan ke Allah subhanahu wa ta'ala maka ketat menjadikan anak hatasnya yakin bakal dikempalkan ke Allah subhanahu wa ta'ala sarang yaitu kadah anugantan nandasan yang paling penting yakin karena kaya hari kebangkitan yakin karena hari kebangkitan itu bakal ngebalkan sikap jari dina kehidupan yakin karena hari kebangkitan santas bakal hati-hati tapi lalu teryakin ayah akan dikembalkitan saya tahmin ngebalkan penjari klawantar jina sikap hidup nah margina lantaran teryakin bakal ada disabaran padahal diwati iman sadaya komis segitaros arginan kiamah ayah jawabnya lagi ayah kudu ayah menggunakan akal lecak kadar ayah kudu ayah normal dina sabrina kehidupan tidak semua masalah selesai banyak sesuatu yang ngelanggar di dunia salamat atau sebaliknya ayah jama-jama ngelanggar ngelaksanat dengan aturan tapi kadang-kadang dibenci orang kadang-kadang dianggap awan maka upamiti ayah dintunan kiamah tidak akan ada keadilan jadi kata kuncinya dikumpulkan satu kepastian bayunan tanggung jawab satu kepastian yang harus diyakini sebenarnya benarnya yang wadum tau kini pasti kami bakal mengumpulkan arahnya itu salah satu kunci tau kini kalau kita bisa berkini kita berkini kita 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 katakan Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas atas diri-diri mereka Dalam kemaksiatan Adalah orang yang tidak menghadirkan di depan mata-mata mereka Terhadap kemaksiatan Dan oleh karena hal itu Mereka mengatakan Terjadi hanya terjadi dalam kelalaian pelakunya Terhadap ganjaran Bahwa dia memampukan keselamatan terhadap dirinya Dan pencuri Pergi untuk mencuri Bahwasanya dia Memampukan keselamatan Bahkan pastilah dia keadaannya Kalau menempatkan pada fikirannya Bahwasanya dia Kemungkinan Akan terjadi ditangkap atasnya Pastilah tidak akan melakukannya selamanya Dan Allah yang mahasuci Menjelaskan Menjelaskan Iyaka hati-hatilah engkau Ya manturin Wahai yang memiliki kehendak Bil ikhtiari terhadap hak pilih Alladhi a'ataituhulaka Yang aku berikan kepadamu Al-inhirof anman haji Penyimpangan terhadap aturanku Alla tuqaddirul jaza'a Ala hadihil mukhalifah Ketahuilah Karena tidak menakar ganjaran Atas penentangan ini Bal Tapi Alaika wajib atas engkau Anta khudaha Untuk Mengambilnya Qodiyyatan Qodiyyatun wadihatun Keputusan yang jelas Was'al Dan tanyakanlah kepadamu Kepada dirimu Kam Berapakah Satu'ati kalma siyatu min naf'in Berapakah manfaat Yang kelak akan kau ambil Dari kemaksiatanmu Wakam Dan berapakah Sayu'ati kallahu min khairin Yang akan Allah berikan kepadamu Dari kebaikan Alat to'ah Atas ketaatan Wa do'al ithna ini Menempatkan Dua hal Fi kaffati mizan Dalam dua piringan raca Falladhi yu'ati kal khair Maka Yang memberimu kebaikan Al-abqo Lebih kekal Yang Kebaikan yang kekal If'alhu Maka kerjakanlah Dan jauhilah Sesuatu yang Tidak memberimu kebaikan Bal Tapi Innahu sesungguhnya dia Yu'aqiyukah Akan menempatkanmu Fi syaqo'i wa syara Dalam kesulitan dan keburukan Allahu La ilaha Illa Huwa La yajma'annakum Ila yawmil qiyamah Wa yawmul qiyamah Dan hari kiamat Huwa yawmul ladhi Qawla fihil haqqu Yang Dia Adalah hari Yang Allah katakan padanya Kenapa Orang Berbuat Masjid Atau dosa Pada dasarnya Karena La le Melupakan Adanya Hari Pembalasan Bukan Yakin Mah Ayah Hari Pembalasan Orang Yang Dibekali Akal Tidak Akan Mencuri Nah Marginat Namun Yakin Bakal Tewa Terus Maling Menbangta Terikmaling Yakin Bakal Tewa Tentas Maling Kemudian Allah Memerikan Kilihan Seperti Kebebasan Tapi Kelantaran Kita Diberikan Akal Dan Alat Memilih Maka Ketika Menerima Kebebasan Harus Disertai Kecerdasan Kalau Tengkau Tengkau Margin Bada Menama Keawanan Sob Intung Sabaraha Ngebakaka Tampingkan Nih Matan Tengkau Awanan Baling Bandingkan Yang Akibatnya Orang Yang Berakat Tidak Melakukan Keburukan Kesalahan Atau Kemahasihatan Kenapa Kalau Dibandingkan Dengan Manfaat Yang Diterima Akibat Melaksanakan Kemahasihatan Dengan Konsekuensinya Orang Tidak Akan Melaksanakan Kejahatan Kalau Mereka Menggunakan Akal Maka Sebetulnya Ketika Mengatakan Allah Memberi Pilihan Itu Sebetulnya Terikat Dengan Pemberian Allah Kepada Kita Alat Memilih Jadi Bukan Bebas Sama Sekali Tapi Bebas Tapi Memakai Rambu Dengan Bekal Punya Akal Tentu Orang Yang Berakal Dan Punya Sikap Yang Benar Tidak Melakukan Keburukan Akal Pun Akan Beritahu Bahwa Besar Pasak Daripada Tiang Menjadam Mahkamah Sihatan Kena Kena Mata Nuka Tapa Bayang Konsekuensi Berpikir Sepertipun Kata Saya Ashar Orang Tidak Melaksanakan Kemahsiatan Tapi Tetap Allah Memberikan Pilihan Tapi Pilihan Itu Sebenarnya Pilihlah Dengan Sebenar Benarnya Dengan Menggunakan Pikiran Dan Akal Sehat Dan Pertimbangan Lain Bebas Tanpa Lambuk Walaupun Akal Bebas Tapi Buat Apa Diberi Akal Buat Apa Diberi Alat Memilih Kalau Memilih Tanpa Menggunakan Pertimbangan Dan Wajib Mereka Ustaz Dilari Yawma Yakumun Nasu Lirabbil Adamin Yawma Yakumun Nasu Hari Dibangkitkan Manusia Lirabbil Adamin Oleh Tuhan Semesta Alam Surat Al-Mutafifin 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 Inilah Inilah Apa Yang Akan Kita Lihat Dan Setelah Itu Kita Memasukinya Kita Masuk Al-Kubri Kedalam Kubur Al-Mutafifin Al-Mutafifin Memberikan Pilihan Insya'a Insya'a Fa' Fi'lal Khayra Fi'lal Fi'lal Khayri Jika Dia Berkendak Untuk Melakukan Kebaikan Wa Insya'a Fi'lal Sha'ri Dan Jika Berkendak Dia Melakukan Keburukan Wahua Subhanahu Dan Dia Yang Mahasuci Zawwadala Ibadah Membekali Hamba-hambanya Bilmin Min Haji Dengan Aturan Wa Ja'alalahum Al-Ikhtiar Dan Menjadikan Untuk Mereka Hak Untuk Memilih Wa An-Nahu Dan Bahwasanya Dia Subhanahu Yang Mahasuci Hual Qadiru Dia Yang Berkuasa Al-Jama'i Yawmal Qiyamah Atas Seluruhnya Pada Hari Qiyamah Lau Qaddar Tahada Halulah Engkau Memikirkan Ini Laltazam Ta'bima Tolabah Allah Minka Pastilah Engkau Mematuhi Dengan Apa Yang Telah Allah Tuntut Darimu Dan Kita Akan Membuat Permisalan Dari Ini Bukan Untuk Penyerupaan Wala Akin Akan Tetapi Sebagai Pendekatan Dan Milik Allah Contoh Yang Maha Tinggi Permisalan Yang Tinggi Alwalidu Seorang Ayah Contohnya Memberikan Anaknya Uang Dan Dia Mengatakan Kepadanya Belilah Apa Yang Kau Inginkan Walakin Tetapi Lakhid Perhatikan Anak Anak Bahwasanya Engkau In Ishtaraita Shai'an Mufidan Jika Kamu Membeli Sesuatu Yang Bermanfaat Fasa'uka Fi'uka Maka Aku Akan Memberi Bonus Ketika Ayah Ketika Ayah Ketika Ayah Memberi Anaknya Al-Qua Tashara'iyah Kemampuan Untuk Membeli Mengatakan Kepadanya Inzil Turunlah Ishtari Maturin Belilah Apa Yang Kau Inginkan Walibnu Dan Anak Tersebut Sa'ata Ishtarau Awra Kallabi Ketika Dia Membeli Kartu Mainan Hal Hada Shira'i Qad Tama Qohran Apakah Pembelian Ini Merupakan Paksaan An-Abihi Dari Ayahnya La Tidak Liannal Abah Karena Ayahnya Dia adalah Orang yang Memberinya Pilihan Lakin Akan Tetapi Al-Ibna Anak Tersebut Melakukan Perbuatan Yang Tidak Disukai Oleh Ayahnya Maka Bagaimana Fikiran Kita Terhadap Hamba Ketika Ketika Diberikan Tuhannya Pilihan Hak Untuk Memilih maksiatan falansi maka orang yang bermaksiat indama yartakibul maksiyah ketika dia melakukan maksiat innama yab'aluha sesungguhnya dia melakukannya liannallaha khulakulahul ikhtiar karena Allah menciptakan untuknya pilihan hak untuk memilih walidhalika dan oleh karena itu ketika seseorang mengatakan semua perbuatan itu dari Allah dia benar dan kenapa disiksa orang yang melakukan maksiat meskipun dia mengarahkan alat untuk memilih tersebut ilama tasluhulahu kepada sesuatu yang pantas untuknya wanakulu dan kita mengatakan innahu sesungguhnya dia wajhuha niatannya mukhalifan liamrillahi bertentangan dengan perintah bertentangan terhadap perintah Allah Fasikin ulidabahi maka pisau untuk menyembeli indu bihad bihad jajah jika digunakan untuk menyembeli ayam lama islama istahak wadabihu ala darika pastilah tidak pantas seorang penyembeli atas melakukan tersebut iqoban untuk diberikan sanksi lakin akan tetapi laudhubihna biha insanan kalau yang disebelinya olehnya itu manusia lawakona fi mazurin pastilah kita akan menempatkannya terhadap sesuatu yang dilarang Allah menyerupakannya dengan membunuh manusia semuanya maka yang datang dengan pisau itu kepada pada tempatnya apakah kita mengatakan untuknya engkau datang dengan alat kejahatan sesungguhnya dia datang dengan alat yang baik karena keadaan alat untuk menyembeli itu adalah sesuatu yang boleh untuk disembeli atau lijarimatin untuk kejahatan dan kalau begitu maka sampai sang pemilih tidak melakukan apa yang akan dipilihnya ilah kecuali dari dalamnya bahwasannya Allah telah menciptakannya sebagai pemilih lakin akan tetapi hal alzamahul haqq subhanahu wa ta'ala apakah Allah memastikan bi'an yaf'alal maksiyah bahwa dia akan melakukan kemaksiatan la tidak ini adalah sesuatu yang tidak aku sukai dan ini adalah yang aku sukai dan pilihanmu itu memiliki cakupannya walaka dan untukmu agar memilih sesuatu sesuatu yang mendatangkan manfaat untukmu dan sesuatu yang tidak mendatangkan kemoderotan atau agar memilih yang sebaliknya dari itu apakah hari kiamat itu kita ingin menggambarkan langkung yang berpahami ini berkiamatnya ku ma yakumu ini berkiamatnya itu berkiamat dan saya akan lakukan yang berkiamat dan saya akan lakukan yang berkiamat ini berkiamat yang berkiamat jadi saatnya disarikin, jadi maote disarikin, maka bakal diudangin, udang ke paskian nahan marjina, mau ayat ke jahani, ini sarik, itu udang, nahan marjina berarti iman sadaya, kurasa orang sadaya kita itu ada selamanya, kurang ke ayat, seharusnya, ya kurang, anda bakal abadi, maut sekadar sare siksa kubur, ibarat mimpi, selama ni mati kubur, ibarat mimpi salamulah dibayangkan, manatein kesarra, maan marjina, sabang, kulem, dikulemkan ku Allah sadaya namanya merasa sakedap, mudibayangkan, ti ayuna, ubi dikupuskin ayuna, kiamat manatein lilana jangan punya pikiran seperti itu, juga orangnya kulem, gitu, seperti itu masalah jenak, adanya nyentongkan, contoh, lantan orang di padinan kemampuan memilih maka pilihan kita dengan tanggung jawab, tadika ya dibekalan, alat pikir pilih, adanya kadang contoh, bapak mereduhin kebudaknya, saat pon mesir, ya janihan, kuah mesir, sikap, ya janihan, kumahan jen, gitu, so kumahan jen, hukumannya dia layang, kita mulai, tadi, tadi, terhampang gitu, baik, namun marjina, sabang, si bodang, sudah mikir, ada perkara-perkara, ada manfaat sendiri, yang itu manfaat, namun marjina, anjina, mananya apa, bapaknya akan dirina, hukumnya manis nama lima perkarun kemanfaat, tentu bapaknya tidak akan membiarkan. Jadi milih dirinya dengan kecerdasan, dengan pertimbangan lantaran 6 dan kebetulan kemampuan Bukan artinya bebas, pilih jauh hari cip kira nanya, anung baka, bakla anja di do, seperti itu. Selanjutnya contoh kedua, mereka yang dikenal besok, dikenal besok, pilihan besok, kan tidak ada kemungkinan Dua, seperti ini, dipakai mancit hayam, halus, akur sekarang kunci, atau besok. Kajian dipakai mancit, jangan lupa. Tentu pelanggaran, pilih hati dirinya, besok seket, kenal. Tentu bikin manfaat masalah. Dipada nangka bebas sama diri, kagungan seket kepikiran, Tentu kada, akur sekarang harapan, anu miwarang. Allah, miwarang urang saraya dikenal, tapi urang saraya diapal. Ayat pilihan urang, dipikari do, ku Allah. Ayat pilihan urang, dipikari do, ku Allah. Tentu ngelakuin takdir, kumacaran, atau naki emotanana. Nah, mereka diberi besok. Maneh meri perkara, anu baka nyelakakuin. Tidak. Alat kejahatan, besoknya tidak. Bisa dipakai hadir, bisa dipakai jahat. Nenang itu kan jahat serang hadirnya. Ini diberi pilihan. Besok namanya tidak ada masalah. Pemberian Allah, salah minasai dengan urang saraya. Jadi, saya jadi awan. Jadi, urang, anu nang tutinan. Tiba-tiba iman saraya, saya asar lagi mempadinan, gambaran pemahaman takdirnya, mesti benar. Kadang-kadang orang memahami takdir dengan salah. Lalu, saya asar lagi pahirin Allah. Tapi, urang, bukan hak pilih. Lalu, saya asar lagi pahirinan hak pilih. Tapi, saya asar lagi pahirinan hak pilih. Hak pilih, menampak, rabu. Nah, marina. Saya asar lagi. Dipahirinan kemampuan bikin. Kenaon di betalan akal. Kenaon di bagian pikiran. Namun, jeloma. Dan juga marikin. Yakin besok teh matak rahut. Sangus rahut. Kenal jadi jeloma. Kenaon baga akal. Namun, yakin besok seket, semada rahut. Justru, orang-orang cerdas. Yakin besok teh seket, tapi tekungsi rahut. Nah, seperti itu. Memahami takdir teh. Kita marina ya takdir. Ikhtiari ada takdir. Mak pilih. Ada kelompok. Jabariyah. Ada kelompok. Kodariyah. Dua ini lagi lepas. Gimana tadi teh? Aku sekarang diulang. Abu Hassan al-As'ari. Ada al-Qassam. Ada mak pilih. Ada ikhtiari. Hata nanaon. Ilmah Allah. Anumah puri'na. Yilayah urang. Ihtiari. Yidawang. Ihtiari urang. Sebagai wilayah. Garapan urang. Itu garapan Allah. Sangat terhukur Allah. Upaya. Ihtiar semaksimal mungkin. Yang terbaik. Insya Allah. Kita di ujung. Jadi. Kesayangan. Nalmarjina. Sana'us Allah. Kabungan. Hak. Preogratik. Tapi. Anumah maha adil. Tantos. Anumah maha adil. Akibat misai. Diterjama. Anumah sayang. Kemudian mendapat. Akibat buruk. Seseorang. Karena. Pilihan yang salah. Tidak menggunakan. Akal fikiran. Dan kecerdasan. Ketika memilih. Tindakan. Padahal Allah. Maka dengan. Pilihan. Iwati imansadaya. Betina kakau. Munye. Saya ketika. Biasa. Dilubikan. Atur. Saya pun. Kacara. Ini. Insya Allah. Sumpim. Nalum. Lampun. Alhum. Pahala. Ipati. Namun. Ipati. Namun. Hujan. Anu. Girangan. Kawan. Tun. Terang. Eee. Kenyamanan. Tempatan. Wajah. Deni. Sebagian. Wajah. Orang. Tersenti. Oke. Beli. Ayah. Tidak. 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 Terima kasih.